Punya budget 2 juta, tapi pingin tablet 10 inch layar 2K, RAM 6GB, storage 128GB, bahkan konektivitas 4G? Yakin bisa? Mari kita lihat tablet pabrikan lokal yang satu ini. Tablet Android sampai saat ini masih bisa jadi alternatif banyak user casual yang sekedar menginginkan sebuah layar besar tanpa mesti bawa laptop yang biasanya lebih mahal, lebih berat, dan tidak punya konektivitas 4G secara langsung. Disinilah Advan mengisi kekosongan pasar mulai dari Advan Sketch 1 dari tahun lalu yang benar-benar komplit dengan keyboard case dan stylus dan baru saja mereka merilis satu lagi tablet lebih terjangkau yang namanya VX Tab Light. VX Tab Light memang sama-sama tablet 10 inch, namun tidak disetai keyboard case dan juga tentu tidak support stylus aktif. Kalau begitu, apa saja alasan buat ngelirik tablet ini? First of all, ini bukan tablet Wi-Fi only karena punya fungsionalitas 4G LTE dual SIM macam smartphone. Ditambah stok Android 13, secara penggunaan dan aplikasi Advan VX Tab ini jelas lebih fleksibel ketimbang Huawei MatePad SE yang harganya 2,5 jutaan. Tapi Androidnya nggak ada, masih pakai Harmony OS. Meski murah, untungnya build quality nggak asal-asalan, bodi relatif solid, bahkan hampir seluruh bodi kecuali sisi atasnya terbuat dari unibody aluminium. Tablet ini didesain untuk penggunaan secara landscape dengan tombol power dan volume di sisi kiri, lalu charging port USB-C dan kombo audio jack di kanan. Nggak lupa, slot hybrid dual SIM microSD ada di atas. Selain kaya tablet 10 inch entry level pada umumnya, layar IPS di sini punya resolusi WUXGA plus rasio 5-3 atau 2000x1200 pixel yang sedikit lebih tajam dari layar Full HD. Kualitas suara standar, nothing special, prediksi kami ada di kisaran 80 hingga 90% sRGB, tapi cukup terangkau untuk digunakan secara outdoor. Bezel hitungannya masih relatif tebal ya untuk standar 2023, namun dengan harga segini murah ya rasanya kami nggak bisa komplain. Untuk Netflix atau YouTube-YouTube-an masih oke lah, meski kualitas suara stereo speaker di sini juga sangat basic. Oh iya, sebenernya dalam pembelian kita dapat bonus folio case, tetapi tampaknya sang tablet nggak support magnetic case, jadi dia nggak otomatis nyala mati pas buka tutup cover. Opsi login biometrik face ID maupun fingerprint sayangnya juga belum ada. Yang sedikit mengejutkan adalah chipset Unisoc Tiger T618 di sini, meski sama-sama chip smartphone entry level, actually lebih kenceng dibanding T310 yang ada di Advance Ketsa 2 yang lebih mahal. Maksudnya untuk standar tablet murah masih boleh lah, skor AnTuTu di 200 ribuan, multitasking ringan bisa di-handle walau scrolling-scrolling UI aplikasi di stok Android 13 bawaan nggak selalu mulus. Apakah bisa buat edit-edit foto atau video sederhana? Sure, main start-rail setting low pun bisa, tapi jangan harap bisa handal buat mainin game-game yang lebih berat dengan setting lebih tinggi. Oh, yang harus diacungi jempol dari produk ini adalah Advan nggak pelit ngasih konfigurasi RAM atau storage. 6GB 128GB itu jelas jauh lebih usable dan mumpuni dibanding kebanyakan tablet harga segini yang masih pake konfigurasi 4GB 64GB yang penuh setelah di-install beberapa game dan aplikasi. Speed eMMC-nya pun oke di atas 200fps, plus kalian bisa tambahin microSD. Untuk kamera depan, sayangnya hanya support resolusi up to 720p. Sensor check? Di sini pretty much cuma ada ambient light sensor dan accelerometer aja. Kiroskop, kompas, dan sebagainya tidak ada sama sekali, apalagi kalau nanya NFC. Daya tahan baterai buat playback YouTube via Wi-Fi kami tes ada di kisaran 10 jam, which is not bad untuk tablet di kelas ini. Hanya aja yang ngeselin adalah pake charger 10W bawaan butuh ngecas 3,5 jam untuk ngisi dari 10% sampe penuh, waktunya cukup buat nonton anime 1 season. Oke, apakah worth it beli tablet yang harganya cuma 2 juta ini? To be fair, per video ini di-upload belum ada pilihan tablet 10 inch lain dari merek macam Samsung dan Huawei di harga segini yang udah dapet LTE plus storage 128GB ya. Bahkan Samsung Tab A8 yang chipsetnya sama harganya hampir 2 juta lebih mahal untuk versi LTE. Namun, soal apakah kalian percaya dengan kualitas dan after sales merek lokal Advan ini, itu kembali lagi ke masing-masing konsumen. Itu dulu aja makanya soal Advan VX Tab Light. Makasih udah nonton. Gue Mike, jangan lupa like, share, subscribe and as always, stay safe, stay healthy. Sub indo by broth3rmax